Pedang kiri pedang kanan jilid 30. Suatu hari sampailah mereka di Kamciu. Di mana suhumu bertempat tinggal tanya Kyaung Hoa. Di kaki puncak Kilian, tutur Pengsei. Mereka bertiga menunggang kuda, maka Pengsei lantas mendahului melarikan kudanya ke kaki gunung. Melihat suasana di tepi jalan, diam dua saat Kyaung Hoa merasa gegetun. Kiranya jalanan ini adalah jalan yang dahulu pernah dilaluinya bersama Tio Tai pengwaktu dari hotel mereka menuju ke Kilian San. Kejadian itu sudah 20 tahun berselang, tapi pemandangan setempat masih seru pada hulu, sedikit pun tidak berubah. Ia masih ingat, satu-duanya yang berbeda adalah dahulu sedang turun salju, sedangkan sekarang cuaca terang benderang, namun urusan dan orangnya sudah tidak sama, bayangan kekasih di masa lalu itu kini entah berada di mana. Setiba di kaki gunung, soat Kyaung Hoa menunjuk sebuah jalan kecil dan berkata, Daulu aku dan Tio Tai pengmanjat ke atas melalui jalan ini, di atas puncak sana ku temukan siang li ukiamboh, di sebuah gua rahasia di sekitar puncak sana guruku menetap, tutur Pengsei. Oh diam dua soat Kyaung Hoa merasa heran mengapa Tio Tai peng memilih gua rahasia di sini sebagai tempat tinggalnya? Didengarnya Pengsei bertutur pula, dua-tiga kali setiap bulan guruku pasti mendaki ke puncak gunung melalui jalan kecil ini. Suatu hari pernah ku minta Suhu membawa serta deriku main dua ke atas gunung, tapi Suhu tidak mengizinkan, katanya di puncak gunung hanya salju. Melulu, tiada sesuatu yang menarik. Karena penolakan Suhu itu, selanjutnya aku tidak pernah minta lagi, tapi diam dua ku pikir Suhu terlalu mementingkan dirinya sendiri, di atas puncak tentu pemandangan sangat indah dan Suhu hanya ingin menikmatinya sendiri, hektomekar. Mana boleh kau berpikir begitu, masa ada guru yang tidak mau menikmati pemandangan indah bersama muridnya jengek Soat Koh mendadak. Di puncak gunung sangat dingin dan memang salju melulu, jelas tiada sesuatu yang menarik, makanya gurumu tidak mau mengajak serta kau. Hanya orang udik saja yang tidak pernah lihat salju dan merasa tertarik oleh pemandangan di puncak gunung, aku memang orang udik, makanya ingin menikmati pemandangan salju yang memenuhi puncak gunung, kata Pengsei. Soat Koh tampak kurang senang, katanya, kenapa akhir dua ini selalu kau bicara ketus padaku jika kau anggap ucapanku kasar, jangan kau gubris diriku, jawab Pengsei dengan tertawa. Hektomekar, memangnya kau kira aku suka menggubris kau jengek Soat Koh. Hanya karena pendapatmu keliru, terpaksa aku menyeletuk untuk membetulkan jalan pikiranmu, bila pandanganku keliru dan kau suka memberi koreksi, tentu saja aku berterima kasih padamu, kata Pengsei. Tapi pendapatku atas kepergian guruku ke atas puncak itu mempunyai alasan tersendiri. Bibi bilang siang liuk yang boh ditemukan di atas puncak itu, hal ini mengingatkan padaku ketika setiap kali suhuku turun dari atas puncak, beliau selalu kelihatan berduka, jelas kepergian suhu ke atas. Puncak itu bukan untuk menikmati pemandangan segala. Tentu beliau ada alasan lain sehingga aku tidak boleh ikut, alasan lain apa tanya Soat Koh. Bibi, jika aku salah omong hendaklah engkau jangan marah, pinta Pengsei. Katakan saja, ujar Chiaw Hoa. Maka Pengsei lantas menyambung, mungkin suhu kuatir ku ganggu ketenangannya di atas puncak, sebab beliau di sana hanya termenung mengenangkan kekasihnya di masa lampau. Maksudmu setiap kali gurumu pergi ke puncak sana hanya untuk mengenangkan suhu ku tanya Soat Koh dengan tertawa. Omong kosong omel Soat Chiaw Hoa. Bukan murid yang omong, tapi dia, ujar Soat Koh sambil menudin Pengsei. Hek to meker, ku tahu sebab apa Tio Tai Peng sering naik ke atas puncak, tentu karena dia tidak puas dengan pedang kiri yang dilatihnya, kata Soat Chiaw Hoa. Meski dia tidak tahu kitab yang diperolehnya itu cuma setengah bagian, tapi dalam hati dia tahu hanya pedang kiri saja tidak mungkin mencapai nomor satu di dunia. Demi untuk menyelidikinya secara tuntas, maka dia sering mendatangi tempat wafatnya Sao Cheng Nen dengan tujuan kalau dapat menemukan kiam boh yang benar dua dapat membuatnya menjadi jago pedang nomor satu di dunia. Tapi selain siang liu kiam hoat, pamanku tidak mempunyai ilmu pedang lain lagi yang dapat dikatakan nomor satu di dunia, sedangkan guruku sudah tahu dengan pasti bahwa yang dilatihnya adalah siang liu kiam hoat. Mana mungkin dia mencari kiam boh lain lagi? Betapapun tuduhan bibi kepada guruku ini tidak dapat kusetujui, aku tidak perlu minta persetujuanmu, jengek siang hoa. Jika tidak percaya, setiba di atas pun tak nanti tentu dapat kau buktikan bahwa ucapan bibimu tidaklah keliru, begitulah mereka lantas turun dari kuda dan berjalan ke atas menyusuri jalan sempit itu. Jalan itu jarang dilalui orang sehingga hampir tidak kelihatan sebagai jalan lagi, ditambah dari atas gunung sering ada salju yang cair dan mengalir turun melalui jalan itu, maka jalannya terasa lembab dan licin. Tidak jauh, pengseh meninggalkan jalan sempit itu dan melompat ke atas batu padas terus melayang ke atas. Hal ini segera ditiru oleh soat siang hoa dan soat koh, dengan ginkang mereka terus melayang dan meloncat ke atas dengan cepat. Setiba di suatu tempat yang agak datar, tertampak di pojok sana ada sebuah gua, untuk memandang ke sini dari bawah harus dilakukan dengan mendonak, tapi dibandingkan puncak kilian yang ribuan kaki tingginya, tempat ini tidak lebih hanya kaki gunung saja. Di dalam gua inilah guruku bertempat tinggal, kata pengseh. Sungguh tak tersangka di balik batu dua padas ada tempat datar begini, hebat juga gurumu dapat menemukannya, kata soat koh. Karena bakal bertemu dengan bekas kekasihnya, betapapun hati soat siang hoa rada bergebar, suaranya menjadi rada gemetar, dengan tergegap ia bertanya, apakah su titik suhaumu sekarang berada di dalam gua? Mungkin tidak ada, jawab pengseh. Kalau beliau ada di dalam gua, kedatangan kita tentu sudah dilihatnya. Sekarang tiada terdengar sesuatu suara, agaknya suhu telah naik ke atas puncak lagi, diam dua siang hoa menghela nafas lega, ajaknya, hektometer, tentunya ke atas gunung untuk mencari pusaka pula, pengseh mendahului masuk ke dalam gua, Tapi mendadak ia bersuara heran, he, tidak betul-tidak betul bagaimana tanya siang hoa dengan jantung berdetak. Tampaknya sudah lama sekali suhu meninggalkan tempat ini, kata pengseh. Dia merabah dibu di atas meja batu, lalu berkata pula, inilah tempat yang kami gunakan sebagai meja makan, biasanya selalu dibersihkan, tapi sekarang dibu setebal ini jelas sudah cukup lama meja ini tidak pernah digunakan, Mung mungkinkah terjadi sesuatu? Tanya siang hoa dengan khawatir. Kukira tidak sampai terjadi apa dua, kata pengseh. Mungkin kedatangan kita tidak kebetulan, suhu sedang pergi ke tempat jauh dan sudah beberapa bulan tidak pulang, siang hoa agak kecewa, tanyanya pula, apakah kau tahu dia pergi kemana? Karena bila suhu pergi jauh, beliau tentu meninggalkan pesan, boleh jadi dia akan memberitahukan padaku kemana beliau pergi, kata pengseh sambil mendekati sebuah tempat tidur, ia coba menggerayangi bawah tempat tidur. Apa yang kau cari tanya soat koh? Pengseh tidak menjawab, tapi dari bawah tempat tidur ditariknya keluar sebuah peti kayu. Ia membuka tutup peti, dilihatnya isinya cuma pakaian melulu dan tiada secari kertas apapun. Aneh, gumamnya. Suhu pergi jauh tapi tidak membawa pakaian, juga tidak meninggalkan pesan. Padahal waktu ku turun gunung, beliau telah berkata padaku bahwa bila beliau bepergian tentu akan meninggalkan surat di dalam peti ini, soat siang hoa tanpa ikut terihatin, katanya, ku kira mungkin terjadi sesuatu di luar dugaan. Apakah gurumu selalu membawa siang liu kiamboh di dalam bajunya selamanya suhu tidak pernah membawa benda dua penting dalam bajunya, milik beliau yang penting selalu disembunyikan di liang yang terletak di bawah tempat tidur, tutur pengseh. Jika begitu lekas kau periksa adakah terdapat siang liu kiamboh, kata ciaong hoa. Kalau tidak ada, hanya ada dua kemungkinan kita pusaka itu dibawa serta oleh gurumu atau sudah ditemukan oleh musuh yang telah mencelakai gurumu, segera pengseh meraba lagi ke bawah tempat tidur dipindahkannya sepotong batu, lalu ditariknya keluar satu bungkusan dan dibukanya, terlihatlah benda dua berharga sebangsa emas pelak, tiada terdapat barang sejenis kitab dan sebagainya. Coba cari lagi kata ciaong hoa dengan agak tegang. Pengseh meraba pula agak lama, akhirnya ditemukan lagi satu bungkus kecil kain biru berbentuk segi empat, sekali pandang lantas tahu isinya pasti sebangsa buku. Cepat bungkusan itu dibukanya, betul juga, isinya adalah beberapa jilid buku pelajaran silat serta kera dua bersama. Semadi agar menjadi dewa segala, yaitu sebangsa primbon yang banyak terdapat di pasar. Tapi seselah diperiksa lagi, paling bawah adalah satu jilid buku kain tipis, sampul buku tiada tertulis apa dua, hanya pada kanan-kiri terlukis sebatang pedang panjang. Itulah siang hou kiamboh, seru ciaong hoa. Jika kitabnya masih terdapat di sini tentunya gurumu juga tidak mengalami bahaya. Mungkin gurumu sedang pergi jauh dan belum pulang. Jika ada alangan, tidak nanti kitab pusaka yang diincar setiap orang ini masih tersimpan dengan baik di sini. Tongsei sendiri tidak pernah melihat kitab pusaka ini. Ia pun tidak tahu apakah kitab ini tulen atau palsu. Ia coba membalik halaman pertama, tertampaklah di tengah dua halaman tertulis siang li u kiamboh. Sehalaman penuh hanya tertulis empat huruf besar ini hanya di bagian kanan atas diberi catatan oleh Tio Tai Peng yang berbunyi. Kitab ini dihadiahkan kepada anakku Tio Pengsei, dari ayah. Sekali pandang saja Pengsei lantas mengenali tulisan tangan gurunya, ia tidak heran tentang salah paham gurunya yang menyangka dirinya sebagai anaknya. Tapi soal Tio Tai Pengsei lantas gusar, tanyanya, siapa itu Tio Pengsei kiranya ia pun dapat mengenali tulisan Tio Tai Pengsei. Ia tidak menyangka laki yang tidak setia itu mempunyai pula anak yang bernama Tio Pengsei, maka ia sangat marah. Cepat Pengsei menjawab, yang dimaksud ialah diriku. Kau titik kau titik jadi kau ini anak Tio Tai Pengsei teriak Tio Pengsei dengan suara melengking. Bukan, suhu salah sangka, tapi soat Tio Hoa sudah kadung naik darah, ia tuding pengsei dan memaki. Bagus, kau memang nomor satu dalam hal berdusta. Hektometer, tadinya kau mengaku sebagai anak Sao Cheng Hong, dustamu ini sungguh sangat rapi, pantas kau tahu seluk-beluk keluarga soat kami, kiranya kau ini anak haram yang dilahirkan adik perempuanku yang tidak tahu malu dengan keparat Tio Tai Peng itu, dia tidak memberi kesempatan kepada pengsei untuk memberi penjelasan, mendadak ia berpaling dan berkata kepada soat Koh. Lolos pedangmu dan bantu aku membunuh anak haram ini melihat sang guru benar dua murka dan mencabut pedang cepat soat Koh berseru, Suhu, bukankah sudahkah sanggupi takkan membunuhnya aku berjanji takkan membunuh muridnya Tio Tai Peng, tapi tidak pernah menyanggupi tidak membunuh anaknya, jawab soat Tio Hoa. Apa per titik perbedaannya ujar soat Koh? Tio Hoa tahu sendirian sukar membunuh pengsei, ia menjadi gusar melihat soat Koh belum lagi melolos pedangnya, dan peratnya dengan gusar, budak kurang ajar, tambah lama kau kau tambah tidak menurut perintah gurumu bukan murid tidak menurut perintah, tapi kita sudah berjanji tidak membunuhnya, kita tidak tidak boleh ingkar janji. Anak haram ini telah menipu kita, dosanya harus mati teriak Tio Hoa, Bibi, kata pengsei, dapatkah kau tenangkan diri dan dengarkan penjelasanku? Buktinya tak terdapat di depan mata, apalagi yang akan kau jelaskan dan berat Tio Hoa. Suhu, berikan kesempatan padanya, soat Koh ikut memohon. Sambil mengangkat pedangnya, soat Tio Hoa berteriak dengan gusar, jika kau tidak segera melolos pedang dan membunuhnya, selanjutnya kita putus hubungan sebagai ibu dan anak, apakah tamu, suhu teriak soat Koh terkejut. Orang ini adalah kakakmu, kau telah mencintai kakaknya sendiri, kalau bukan dah yang mampus biarlah kau yang mati, sudah berulang dua ibu memperingatkan agar jangan menggubris anak atau murid Tio Taipeng, yang kukuhatirkan justeru kejadian ini. Sekarang hal ini benar dua terjadi, bila kau merasa berat membunuh kakak sendiri boleh kau bunuh diri saja, soat Koh tampak sedih, katanya, sekalipun dia memang kakakku dari satu ayah, tapi kami, kami tidak berbuat lolos pedangmu teriak Tio Hoa dengan bengis. Mendadak pengseh bergelap tertawa, katanya, hahaha, di dunia ini ternyata ada orang memaksa kakak adik saling membunuh, sungguh jarang terlihat, justeru sekarang boleh kau lihat bentak Tio Hoa. Bibi, saya umpama kau benci pada guruku yang tidak setia padamu dan anaknya harus kau bunuh untuk melampiaskan dendamu, tapi tidak seharusnya dalam keadaan demikian kau katakan rahasia ayah soat Koh. Perlu bibi ketahui, soat Koh dan aku sama dua suci bersih, jangan kau gunakan alasan hubungan kami yang tidak senonoh dan mendesak dia membunuhku. Kini biarpun kau paksa diaku kira dia takkan sampai hati membantu kau membunuh kakaknya sendiri, mendadak soat Tio Hoa mengacungkan pedangnya sambil berteriak, tanpa bantuannya, aku sendiri pun sanggup membunuh kau pengseber lagak tak acuh untuk meredakan suasana yang pegang, katanya dengan tertawa, sudah tentu, aku memang bukan tandingan bibi, tapi kemohon sebelum bibi turun tangan sudilah berpikir lagi lebih cermat apakah mungkin aku ini anak Tio Taipeng? Usia soat Koh lebih muda daripada aku, apakah sebelum bibi kenal guruku lebih dulu ibuku sudah kenal dia? Pertanyaan terakhir ini membuat pikiran soat Tio Hoa agak jernih, pikirnya, ya memang tidak mungkin. Sejak ku kenal Tio Taipeng sehingga putus hubungan, belum pernah kami berpisah seharipun. Pada masa itu tidak mungkin dia kenal Kun Hoa, jika mereka kenal setelah hubungan kami putus tentu tidak dapat melahirkan anak yang lebih tua daripada soat Koh. Jangan dua Tio Peng Yang Lingelung itu benar dua salah mengenali bocah ini sebagai anak yang kulahirkan tiba dilihatnya Pengsei mengeluarkan satu biji mutiara merah. Soat Tio Hoa kenal mutiara ini, serunya, Hi, Pituncu betul, lantaran Pituncu inilah guruku salah sangka aku sebagai putranya, kata Pengsei sambil menuding mutiara merah yang dipegangnya. Hal ini tidak ku ketahui. Sebelumnya, Kiyo Jisuko yang membantuku menganalisa sebab musabat guruku mau mengajarkan siang liukiam kepada aku. Kalau bukan disebabkan salah sangka guruku, biarpun dia mau terima aku sebagai muridnya tentu juga aku diharuskan memenggal lengan kanan sendiri seperti dia. Soat Koh, kata Tio Hoa tiba dua, coba keluarkan Pituncu pemberian ibu itu, Gibi, sudah jelas dia si Tio, mengapa masih memanggilnya Soat Koh, Mengapa ibumu dahulu juga menyuruh kau si Soat dan tidak memberitahukan bahwa sebenarnya kau si Sao jawab Tio Hoa? Pengsei menjadi bungkam. Soat Tio Hoa berkata pula, Aku pun mempunyai pikiran yang sama dengan ibumu, tidak ingin anak kandung sendiri ikut si ayahnya yang tidak berbudi dan tidak setia. Seng ayah tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua, mana boleh menerima keturunan tanpa susah payah. Kenapa tidak kau katakan sejak dulu, ibu selama ini anak mengira dirinya adalah anak yatim piatu yang tidak punya ayah ibu, kata Soat Koh. Sejak kecil kau sering tanya padaku mengenai ibumu, tutur Tio Hoa dengan menyesal, aku pura dua kenal ibumu, padahal yang ku ceritakan adalah kisah hidupku sendiri. Sebabnya tidak ku katakan siapa ibumu adalah karena aku mempunyai kesukaran sendiri. Aku lebih suka selama hidup tidak dipanggil ibu daripada kau mengetahui perbuatan busuk ayah bundamu di masa lalu, tapi hubungan antara bibi dan guruku kan sudah diketahui olehnya selapengsei. Ku ceritakan pengalamanku yang pahit itu kepadanya adalah supaya dia paham betapa busuknya kau melelaki sehingga tidak sampai mengulangi sejarah ibunya. Ku pikir, kalau dia tidak tahu aku ini ibunya, tentu hubungan kalian yang harus dibatasi ini tidak sampai memengaruhi jiwanya, tak tersangka, meski ku peringatkan dengan susah payah, tetap tidak ada gunanya. Siang Hoa menggeleng dua, lalu menyambung pula, Oh, anakku bila nasihat ibu tidak kau turut kelak tentu kau akan tertipu pula oleh lelaki, Soat Koh tertawa, katanya, Bu, jangan khawatir, anak cukup cerdik kalau pihak lawan tidak bersungguh dua hati, tidak mudah anak tertipu, anak cucu mempunyai ajakinya masing dua, aku pun malas lagi urus dirimu, ujar Soat Siang Hoa. Mana Pituncu itu? Coba keluarkan sampai sekarang apakah bibi masih sanksi pada kutanya pengsei. Ya, kalau Soat Koh tidak dapat memperlihatkan Pituncu, jelas ceritamu tentang Tio Tai peng salah mengenali kau sebagai anaknya lantaran melihat mutiara merah ini tentu juga bohong besar, Soat Koh lantas membalik ke sana untuk membuka baju luar, sampai lama barulah ia dapat mengeluarkan Pituncu yang disimpannya di dalam kutang. Mutiara ini asalnya adalah milik Cui Hun Tojin, yaitu murid tertua Butong Pei, bentuknya serupa dan besarnya juga sama seperti Pituncu milik pengsei itu, andaikan ada sedikit kerbedaannya, kalau tidak tahu bahwa mutiara itu ada dua biji, tentu mudah dikacaukan. Dengan tertawa pengsei berkata, untung mutiaramu tidak hilang, kalau tidak tentu bibi akan menyangka mutiaraku ini adalah pemberianmu, Soat Koh melotot padanya, katanya, mana bisa ku hilangkan mutiara ini, lebih dua tidak nanti ku berikan padamu, melihat mutiara anaknya masih tersimpan baik dua, Tio Hoa merasa lega, katanya, kelak bila kau dapatkan orang yang dapat dipercaya, dengan sendirinya boleh kau berikan mutiara ini kepadanya seperti pernah ku katakan padamu. Tapi harus hati dua jangan salah pilih orang, pengsei lantas menggoda, pantas tidak nanti diberikan padaku kiranya aku bukan orang yang dipenujui nona, dengan gusar Tio Hoa melototi anak muda itu dan mengejek, kurang ajar. Hendaklah kau bersikap sopan sedikit, mulai sekarang jauhi anak perempuanku. Mana kitabnya? Setelah bertukar, pergilah kau ke arahmu sendiri dan jangan bertemu lagi dengan anakku, hi, sep titik sebab apa tanya soat koh cepat. Kenapa? Kau merasa berat berpisah dengan bocah ini tanya Tio Hoa. Titik tidak bukan soat koh menjadi malu. Baik, ibu sangat senang karena pitun cu tidak kau berikan padanya, walaupun bocah ini tidak jelek, tapi kau harus paham dia murid siapa dan anak siapa. Satu saja cukup, apalagi dua-duanya, baik guru maupun ayahnya adalah lelaki yang tak dapat dipercaya, lalu apakah dia ini dapat dipercaya? Tanda petik, aku lebih suka kau kawin dengan seorang cacat daripada ikut dia, dalam gugutnya soat koh menjadi lupa akan malu, serunya, pengkau ada apa tanya pengsei. Ayolah katakan isi hatimu kepada ibuku isi hati apa tanya pengsei pula. Tidak dapatkah kau nyatakan hatimu tetap takkan berubah untuk selamanya apa gunanya biarpun ku katakan pengsei berlagak bodoh. Berderailah air mati soat koh katanya dengan terputus dua, nyata dalam, dalam hatimu hakikatnya, tidak ada diriku titik o, anakku, rupanya baru sekarang kau tahu kata Cilong Hoa. Bila mana dia memikirkan kau mustahil dalam keadaan begitu dia tidak bicara. Maksud tujuan bocah ini jelas cuma mengincar pedang kananmu, kini tujuannya hampir tercapai, mana dia pikirkan dirimu lagi? Kan sudah ku katakan betapapun dia tidak dapat dipercaya, makanya aku tidak perlu menyatakan isi hati segala, tukas pengsei sambil menyengir. Cilong Hoa kuatir dalam keadaan terangsang bisa jadi anak muda itu akan menceritakan terpaksa harus menjauhi soat koh karena ditekan oleh dirinya. Maka cepat dia menyela, lekas berikan kitabmu apakah bibi tidak ingin menemui guruku lagi tanya pengsei. Aku sengaja datang minta maaf padanya, tapi dia tidak ada di sini, mana mungkin ku tunggu dia di sini? Biarlah pertemuan ini ku batalkan saja. Bibi masih dendam pada guruku, bila bertemu tentu marah, boleh juga tidak jadi bertemu. Mengenai minta maaf segala ku kira juga tidak perlu. Tapi bibi kan seharusnya memberi kesempatan kepada soat koh untuk menemui ayahnya, soat koh gemas kepada pengsei karena anak itu tidak berbudi, ucapnya sambil menggeleng, aku pun tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini. Kau tidak ingin bertemu dengan ayahmu tanya pengsei. Soat koh melengos, katanya dengan menahan air mata, marilah kita pergi, ibu apakah kau bermaksud menahan kami di sini? tanya soat ciaong hoa. Betul, sebaiknya kalian tunggu dulu sampai pulangnya guruku, kata pengsei. Siapa tahu ilakah ia akan pulang suhu tidak membawa pakaian segala, mungkin berangkatnya tergesa dua, sepantasnya beliau takkan pergi terlalu lama, bisa jadi dalam satu dua hari ini ia akan pulang, lalu bagaimana setelah dia pulang tanya ciaong hoa. Kan kebetulan jika kalian memang bermaksud menemui guruku ujar pengsei. Selain itu, sebelum guruku pulang, betapapun aku tidak berani mengadakan tukar-menukar kitab, dalam pesannya jelas dua kitab itu telah diberikan kepadamu, mengapa kau tidak berani mengambil keputusan sendiri tanya ciaong hoa. Aku bukan tia pengsei, tidak berani ku terima, harus ku temui dulu guruku untuk menjelaskan duduknya perkara, bila mana kemudian suhu setuju diberikan kepada saw pengsei barulah kitab ini benar menjadi milikku, huh, omong melulu, omel ciaong hoa. Kau tidak berani mengambil keputusan, boleh juga batal tukar-menukar. Kita berangkat, soat koh, orang macam ayahmu itu tidak bertemu juga tidak perlu menyesal. Mengenai ilmu pedang nomor satu di dunia, mungkin saw pengsei ini mengimpikannya bagi kita tidak ada artinya, tidak perlu mengandalkannya untuk membalas dendam apa segala, sudah tentu pengsei tidak ingin kehilangan kesempatan baik ini, sekali ibu dan anak itu pergi, kemana lagi harus mencari mereka kelak? Karena cemas, cepat ia berseru, nanti dulu, bibit tukar atau tidak kiaong hoa menegas. Ku kira suhu pasti tahu masih ada pedang kanan siang liu kiam, ku yakin beliau pasti akan menukarnya titik tentu saja, tak dapat tukar menukar pasti juga dia akan main rebut, jengek ciaong hoa. Janganlah bibi terlalu memandang rendah kepribadian buruku, protes pengsei. Huh, kepribadian Tio Tai Peng itu berharga berapa satu kilo jengek ciaong hoa? Hektometer kita pedang kiri itu bukankah dapat dia rebut dariku dengan keri yang kotor? Jangan kau banyak omong lagi bila mana aku naik darah jangankan tukar menukar, mungkin akanku minta kembali secara resmi, kalau perlu kami pun akan main rebut, main rebut juga kami tidak perlu malu karena kitab itu asalnya memang miliku. Pengsei membalik dua halaman kitab yang dipegangnya itu dan berkata, Jika demikian, bila aku tidak menurut akan tukar menukar, kan boleh dikatakan orang paling goblok di dunia ini jangankah salah omong, bukan kau menurut, tapi kau yang minta tukar menukar ini, kata ciaong hoa. Meski bibi menggunakan akal mundur dulu untuk kemudian mendesak maju, padahal bibi sendiri sebenarnya sangat ingin mendapatkan kitab pedang kiri ini, sama halnya seperti hasratku ingin mendapatkan pedang kanan, kata pengsei dengan tertawa. Baiklah, boleh kita tukar menukar sesuai kepentingan masing dua, cuma titik kenapa? Kau takut aku berdusta dan minta ku keluarkan juga kitabku untuk tukar menukar secara koritan, tanya ciaong hoa. Jika bibi sudah berjanji akan tukar menukar, masa keponakan berani curiga lagi? Bila perlu boleh bibi ambil dulu kitabku ini, tapi hendaklah bibi tahu, kitab pedang kiri ini bukanlah palsu, sembari bicara ia terus membalik dua halaman kitab itu. Ku percaya tidak palsu, berikan sini selagi pengsei hendak menyatakan agar jangan seng bibi nanti memberikan kitab pedang kanan palsu, mendadak dilihatnya dari dalam kitab yang dipegangnya itu melayang jatuh secarik surat. Cepat ia menjemputnya dan dibaca, ternyata tulisan tangan gurunya, kiranya Tio Tai Peng memang berpergian jauh dan meninggalkan pesan hanya suratnya diselitkan di dalam kitab pedang itu, kalau tidak dibalik dua setiap halaman ya sukarlah menemukannya. Dilihatnya surat itu tertulis, Pengsei anakku, bila surat ini kau temukan, ayahmu pasti sudah tidak berada lagi di dunia fana ini. Mestinya tidak ingin ku beritahukan rahasia bahwa gurumu sebenarnya juga ayahmu, namun tidak dapat ku keuahwi kau selama hidup. Anakku, di masa lalu ayahmu telah berbuat sesuatu yang sangat tercela, sebab itulah sejauh itu tidak berani kuakui kau sebagai anak. Peristiwa lama itu sampai kini ayahmu masih belum berani menuliskannya dengan jelas di sini, ku kira lebih baik kau tidak perlu tahu. Mengenai aku ini ayah kandungmu, janganlah kau sanksi, ibumu sudah meninggal belasan tahun, ilmu pedangmu sudah jadi ayah tidak perlu berkhawatir apa dua lagi, biarlah ku pergi menyusul ibumu. Aku bersalah padanya, biarlah ku pergi ke tempat yang menimbulkan peristiwa duka itu untuk menghabisi hidupku ini agar bisa cepat dua bertemu dengan ibumu di alam baka untuk menyatakan rasa penyesalanku, sampai terkesima pengseh membaca surat itu. Ciaung Hoa juga ingin tahu apa yang tertulis dalam surat itu, ia bertanya, apa yang ditulis gurumu? Adakah dia memberitahukan kemana dia pergi? Pengsei tidak menjawabnya sikapnya kelihatan aneh. Soat Ciaung Hoa menjadi tidak sabar, mendadak ia sambar suat itu dari tangan pengsei. Ketika dibacanya kalimat pengsei anakku, ia mendengus dan anggap Tio Tai Peng sudah lingelung sehingga salah mengenali orang lain sebagai anaknya. Tapi mendadak air mukanya berubah hebat ketika membaca lebih lanjut ke gumamnya, tidak berada lagi di dunia fana ini. Ap titik apa yang hendak dilakukannya jantung Ciaung Hoa mulai berdetak keras, ketika surat itu habis dibaca seluruhnya, seketika ia pun kesima seperti kehilangan sesuatu surat itu terjatuh dari pegangannya juga tidak dirasakan lagi. Dengan tersendat pengsei berkata, bibibi tampaknya suhu-suhu sudah mau tak mau Ciaung Hoa meneteskan air mati ucapnya sambil menggeleng, masa selinglung ini tidak dapat membedakan ibumu bukan diriku dari nama kami tapi suhu tidak mengetahui nama ibuku, tutur pengsei. Dia tidak pernah tanya padamu pernah, tapi-tapi tidak ku katakan mengapa tidak kau katakan bentak Ciaung Hoa. Apakah kau sengaja hendak menipunya pengsei lantas menceritakan kedatangan Tio Taipeng di rumah keluarga Beng di Pakia dahulu di mana Tio Taipeng telah mendepatnya sehingga dia jatuh tersungkur, ia bertutur, ketika suhu melihat dari bajuku jatuh keluar sebiji mutiara, beliau lantas mengira aku ini anaknya. Aku sendiri pun tidak tahu seluk beluknya, sebaliknya suhu juga tidak langsung mengakui aku sebagai anak, beliau cuma bilang kenal ayahku katanya aku bernama Tio Pengsei. Dengan sendirinya aku tidak percaya, ku tanya bila dia kenal ayahku apakah juga kenal ibuku? Dia bilang tentu saja kenal, katanya ibuku bernama Soat Tih Nio, ku katakan salah, dia lantas bilang ibuku ada nama lain Soat Tio Hoa. Ku pikir mungkin dia ingin menipu mutiara ku makanya sengaja menyebut beberapa nama. Maka ketika dia berbalik tanya siapa nama ibuku jika apa yang dikatakan ayah itu keliru, aku menjadi tidak berani omong terus terang. Kemudian suhu memaksa diriku ikut ke sini untuk mengajarkan siang liukiam padaku, tadinya ku khawatir kalau dua lengan kananku juga akan ditabasnya seperti dia, maka aku berkeras tidak mau mengangkat guru padanya, tapi setelah dia memperlakukan diriku seperti anaknya sendiri, juga berjanji takkan menabas lenganku barulah aku mulai belajar pedang padanya. Lima tahun ku belajar ilmu pedang kiri, selama itu suhu tidak bicara tentang ibuku. Pernah satu kali ku tanya apakah betul dia kenal ayahku? Dia mengangguk. Katanya ayahku juga si Tio, jadi seharusnya aku ikut si ayah. Waktu itu aku tidak mau, tapi ku minta suhu suka menceritakan segala sesuatu tentang ayahku. Rupanya suhu menjadi kurang senang dan tidak mau bercerita apa dua lagi, maka aku pun tidak berani tanya lebih lanjut. Ku pikir suhu tidak bermaksud jahat padaku, aku pun tidak berpikir hal lain dan tekun belajar pedang kiri dengan suhu, sampai di sini pengseh menghela nafas, lalu sambungnya lagi, sayang waktu itu suhu tidak tanya padaku siapa nama ibuku. Selama berkumpul lima tahun, aku sudah cukup kenal kepribadian suhu dari dekat. Bila beliau tanya lagi tentang ibuku, tentu akan ku katakan terus terang nama ibu. Dengan demikian mungkin suhu akan menyadari kekeliruannya sendiri dan tidak menganggap bibi sudah meninggal sehingga bertekad menyusul bibi di alam baka seperti apa yang terjadi sekarang ini, setelah tahu duduknya perkara, dengan tertawa getir ciaong hoa berkata, Daulu aku berdaul rapat dengan gurumu. Ku kuatir dia memandang rendah padaku, maka ku gunakan nama samaran soatih niu. Meski kemudian ia dapat menyelidiki nama asliku, tapi ia pun tidak yakin apakah soat ciaong hoa itu nama ku yang sebenarnya. Se, umpama kau beritahu nama ibumu juga diatakan ragu soat kun hoa bukanlah diriku, agaknya memang sudah takdir harus terjadi berbagai kesalahpahaman ini, dan kedatangan kita sekarang jelas sudah terlambat, kata pengsei, apakah bibi tahu tempat yang menimbulkan duka seperti apa yang dimaksudkan guruku ini kau sendiri sudah tahu bukan entah betul tidak dugaanku, ku kira yang dimaksudkan adalah suatu tempat di atas puncak yang didatangi suhu beberapa kali setiap bulan untuk mengenangkan bibi itulah, ciaong hoa berpikir sejenak, katanya kemudian, betul atau tidak, setelah kita pergi ke sana tentu akan mengetahuinya, habis berkata ia lantas mendahulai melangkah keluar dan mendaki ke atas puncak. Setiba di tempat tujuan, berdasarkan ingatan soat ciaong hoa, dengan cepat dapatlah ditemukan tempat yang pernah didatangi rombongan cuihun dahulu, disitulah cuihun dan kawan duanya saling bunuh-membunuh memperebutkan siang liu kiam boh. Cuihun tidak membawa lagi pitun cu maka serupa cuho aitong tubuhnya juga telah membeku terbungkus oleh salju sehingga terwujud tiang es memandangi kedua tiang es berbentuk tubuh manusia itu, teringat kepada pertemuannya pertama kali dahulu, ciaong hoa merasa terharu. Pengsei dan soat koh tidak tahu siapa dua yang terbeku di situ, tapi mereka tahu tentu kedua orang itu mati saling labrak, jelas satu di antaranya pada waktu akan mati masih mengerahkan sisa tenaganya untuk membinasakan lawan sehingga akhirnya kedua orang gugur bersama. Sesudah berhenti sejenak segera ciaong hoa berlari ke gua yang dahulu ditemukan siang liu kiam boh itu. Dilihatnya, di dalam gua mayat bergelimpangan, seluruhnya ada belasan, keadaan ini serupa dengan apa yang dilihatnya likuran tahun yang lalu, mayat dua itu masih menggeletak di tempat semula. Hanya di dalam gua dahulu cuma ada sesosok mayat yang duduk menghadapi dinding gua, tapi sekarang mayat yang duduk menghadapi dinding adalah dua sosok. Tempat di mana mayat kedua ini berduduk itu adalah tempat yang mudah tersorot cahaya dari luar, yakni tempat di mana soat ciaong hoa berduduk setelah menemukan kitab pusaka, karena kegirangan ia terus duduk membaca di situ. Kota Kemala yang berisi kitab itu terletak di samping mayat itu, tempat kota Kemala itu pun tidak bergeser, keadaan ini serupa soat ciaong hoa lagi asyik membaca kitab temuannya di masa likuran tahun yang lalu. Memandangi mayat kedua itu, meneteslah air mati soat ciaong hoa yang terus membeku di pipinya dan tak dapat kering, ia tahu keadaan di dalam gua yang tidak berubah itu sengaja dipertahankan oleh Tio Tai Peng, sekaligus ia pun teringat kepada kunjungan Tio Tai Peng ke tempat ini beberapa kali setiap bulan seperti cerita Pengsei, tentunya Tio Tai Peng berduduk di tempat ini untuk mengenangkan dan menyesali kejadian dahulu. Agaknya setelah Tio Tai Peng salah sangka Pengsei sebagai anaknya, lalu ia bertekad akan mati berduduk di tempat yang penuh kenangan ini setiap bulan. Dia pasti datang ke sini mungkin dalam lamunannya ia telah bertemu dengan ibunya Pengsei. Setelah Pengsei selesai belajar pedang kiri, Tio Tai Peng merasa tiada sesuatu kekhawatiran lagi, maka pada kunjungan terakhir ke gua ini, dia duduk di situ pula tanpa mengerahkan tenaga dalam sehingga membiarkan dirinya mati beku begitu saja. Menurut jalan pikirannya setelah Sukma meninggalkan raganya tentu akan segera berkumpul dengan Sukma ibunya Pengsei dan tak terpisahkan lagi. Cuma sayang ibu Sao Pengsei bukanlah Soat Yau Hoa, apabila cerita Sukma atau roh memang ada, tentu roh Tio Tai Peng akan kecelik dan kecewa hingga sekarang, sebab sampai saat ini tentu dia masih belum berhasil bertemu dengan arwah Soat Yau Hoa di alam halus. Mendadak Soat Yau Hoa tertawa aneh, katanya terhadap mayat Tio Tai Peng, Tio Cilik, sewaktu hidupmu kau salah sangka keponakanku sebagai anakmu, sesudah mati kau pun salah sangka adik perempuanku sebagai istrimu. Hendaklah kau tunggu dulu, suatu hari kita pasti akan bertemu lagi dan berkumpul untuk selamanya, setelah merande sejenak, ia menggeleng dan berkata pula, rasanya aku pun sangsi, bila setiap hari kau menghadapi arwah adik perempuanku yang kau kira sebagai diriku, jangan dua akhirnya Kun Hoa juga akan terpikat olehmu, tiba dua ia duduk berjajar dengan mayat Tio Tai Peng, katanya pula dengan tertawa, ku kira akan lebih baik bila cepat dua ku susul kau saja, jangan khawatir kau tidak lama kemudian, waktu Pengsei dan Soat Koh menyusul tiba, mereka merasa di dalam gua sunyi senyap seolah dua tidak pernah didatangi siapapun juga. Soat Koh rada merinding melihat mayat yang bergelimpangan di dalam gua, dengan suara agak gemetar ia berseru, ibu, di titik di mana kau? Pandangan Pengsei lebih tajam, segera dilihatnya bayangan tubuh sang guru yang berduduk sejajar dengan bibinya, dengan suara pedih ia lantas berkata, ku lihat ibumu duduk di samping jenazah guruku, akhirnya Soat Koh dapat juga melihat ibunya, ia tuding mayat di samping sang ibu yang diketahuinya sudah lama beku itu dan bertanya, apakah di atitik dia ini ayahku Pengsei mengangguk, jawabnya, ya, boleh kau minta ibumu berbangkit saja disangkanya setelah menemukan mayat Tio Tai Peng, sang bibi menjadi sangat berduka sehingga seketika duduk termangu dua di situ. Soat Koh juga berpikir begitu, pelahan ia mendekati dan berseru pelahan, ibu, tapi mendadak ia terus menjerit pula. Keruan Pengsei kaget dan memburu maju serta bertanya, ada apa Soat Koh tidak menjawab ia tuding darah yang bergenang di tanah, sekujur badan gemetar sehingga sukar bersuara lagi. Melihat darah itu mengakhir dari tubuh Seng Bibi, diam dua Pengsei mengeluh urusan bisa celaka. Cepat ia memeriksa pernapasan Soat Siong Hoa, ternyata napas Seng Bibi sudah berhenti. Dilihatnya lengan tunggal Soat Siong Hoa memegang sebilah belati dan tepat menikam di ulu hati sendiri. Dengan berduka cita, akhirnya Pengsei dan Soat Koh mengubur mayat Tio Tai Peng dan Soat Siong Hoa di dalam satu liang lahat yang sama. Ketika menguruk gundukan salju yang terakhir, Soat Koh tidak tahan lagi, ia jatuh berduduk di samping kuburan yang ditimbuni dengan salju itu dan menangis tergerung dua. Pengsei tidak membujuknya, ia masuk ke dalam gua dan membawa keluar mayat yang duduk menghadapi dinding itu. Pada wajah mayat ini ada bekas luka pedang, ciri khas ini makin meyakinkan Pengsei bahwa orang ini pastilah pamannya sendiri yaitu Leng Hiang Chai Chu Sao Cheng En. Waktu di Leng Hiang Kai, So Kim Leng pernah bilang pada wajah ayahnya ada sesuatu ciri yang sangat menyolok, tak disangkanya ciri khas yang dimaksud adalah codet bekas luka. Pikirnya, dengan ilmu pedang Toat Pek yang nomor satu di dunia, siapa pula yang mampu melukai mukanya ini? Pertanyaan ini kecuali So Kim Leng dan Liok Ma mungkin tiada orang lain yang dapat menjawabnya. Setelah jenazah So Cheng En dikubur, Pengsei memberi hormat terakhir dengan menyembah beberapa kali, katanya, suatu hari kelak bila Tici, keponakan, berhasil belajar lengkap siang Liukiam Hoat, tentu akan kubunuh Ciam Tai Cuih dan Coh Cuih untuk membalas sakit hati Toa Pek, sekonyong dua terdengar Soak Kauh mendengus di belakangnya, Hek Tumakar, membunuh Ciam Tai Cuih untuk membalas dendam Piau Maai dan membunuh Coh Cuih untuk membalas sakit hati Ayah, untuk apalagi kau bilang akan membunuh kedua orang itu untuk membalas sakit hati Toa Pekmu, memangnya kau akan membunuh mereka, kenapa kau tambahi sebagai jasamu bagi pamanmu, eh, kenapa kau tidak menangis lagi tanya Pengsei ambil berpaling. Memangnya kenapa? Kau senang melihat aku mati menangis somel Soak Kauh. Mana bisa ujar Pengsei? Aku justru khawatir kesehatanmu terganggu oleh karena kau kelewat sedih menangis, huh, jangan sok baik hati, jengek Soak Kauh. Jika benar kau khawatir aku kelewat sedih, mengapa tidak kau hibur diriku Ayah Bunda Muafat dua-duanya, kejadian mendadak ini tentu sangat berduka bagimu, ingin membujuk dan menghibur juga sukar rasanya, ku kira akan lebih baik kau menangis sepuas duanya agar hatimu merasa lega, berikan kiam bohmu padaku. Tiba dua. Soak. Kauh menjulurkan tangannya. Pengsei mengeluarkan kiam boh pedang kiri tanpa ragu sedikit pun terus disodorkan. Setelah menerima, dengan hati dua Soak Kauh menyimpan kiam boh itu, lalu bertanya, mengapa mendadak kau menjadi baik hati dan tidak sangsi lagi kau kan putri guruku, hanya kau lah yang berhak menerima kitab pusaka ini, kata Pengsei. Cuma ku harap engkau suka kembali si Tio agar sesudah meninggal guruku merasa lega karena kitab pusakannya telah berada di tangan ahli warisnya yang sesungguhnya. Aku sendiri bukan Tio Pengsei yang dimaksudkan suhu, tidak seharusnya ku miliki kitab ini, tapi aku tetap bernama Soak Kauh dan tidak mau bernama Tio Kauh, ku kira kurang baik. Kenapa tidak baik? Namaku Soak Kauh dan si Tio, kenapa tidak boleh ho, Tio Soak Kauh? Hektometer, bagus, nama ini memang lebih sedap didengar, seru Pengsei sambil berkeplok. Kau berbuat murah hati, tampaknya aku harus meniru, kata Soak Kauh setelah berpikir sejenak dan mengeluarkan kitab pusaka pedang kanan, katanya pula, Ibu sudah berjanji akan menukar kitab ini dengan kitabmu, sebab itulah pada waktu mengubur jenazah beliau diam dua telah ku ambil, sedianya akan ku tukarkan dengan kitabmu, memandangi kitab pedang kanan di tangan Soak Kauh itu, jantung Pengsei berdepak keras, hampir saja ia mengulurkan tangannya untuk menerima, tapi segera dilihatnya Soak Kauh telah menyimpan kembali kitab itu dan berkata, sebenarnya aku pun berniat menukarkan kitab ini denganmu, waktu ku minta kitab pedang kiri darimu memang sudah timbul niatku itu. Tak tersangka kau bicara tentang hak milik segala, ku pikir alasanmu memang tepat, kitab ayahku memang benar adalah hakku, maka tanpa sungkan telah ku terima dengan baik dan sekarang ku pikir tidak perlu lagi ku tukar dengan kau. Pengsei menjadi sangat kecewa, tanyanya, mengapa kau berubah pendirian jika kitab yang menjadi hakku, kan pantas kalau ku terima, sekarang tiada barang lain yang dapat kau tukar denganku, mana boyahku berikan kitabku ini dengan percuma pengsegaruk dua kepala dan merasa menyesal, tahu begini, berikan saja kitab itu dan tidak perlu banyak omong. Soak Kauh dapat menerka apa yang dipikir anak muda itu, katanya, kau pun tidak perlu menyesal, saya umpama tadi. Kau tidak perlu banyak bicara, tentu aku pun akan mengemukakan alasan ini untuk meminta kembali kitab yang menjadi hakku ini, jika demikian, jadi kau memang tidak mempunyai maksud tukar-menukar siapa bilang tidak, bila kau tidak tahu aturan terpaksa ku tukar dengan kau, tak tersangka kau ini cukup bijaksana dan murah hati, kembali pengsegaruk dua kepala, katanya, kau bilang kau pun akan bermurah hati, entah maksud, aha, akhirnya kelihatanlah belangmu, jengek soat koh. Hektometer kau pun tahu aku ini orang yang berwatak terus terang, kau tahu aku ini takkan bikin rugi padamu, terpaksa pengse memohon, ku harap nona suka menolong, maklumlah sakit hatiku sedalam lautan, sudahlah, ku tahu betapapun kau harus menguasai siang liukiam dengan lengkap, tidak perlu kau menminta dua, aku pasti takkan membuat kecewa padamu. Pengse bergirang, cepat ia tanya, jika begitu, entah kapan baru boleh ku terima kitabmu pedang kanan itu, kapan katamu? Bilakah ku katakan akan ku berikan padamu? Tanya soat koh dengan heran. Pengse menjadi kebuakan katanya, ha, habis, kiam boh tidak akan ku berikan padamu, tapi aku pun takkan bikin kecewa kau, dengan sendirinya ada caraku untuk mengajarkan siang liukiam hoat padamu, agar kau dapat membalaskan sakit hati piawomoaimu. Pengse merabah kepalanya lagi dengan sangsi, gumamnya, tanpa kitabnya care, bagaimana dapat ku pelajarinya dengan lengkap? Terdapat guru di depan mati dan tidak kau mohon, yang kau pikirkan hanya ingin mendapatkan kitab yang berupa benda mati itu, sungguh telur ucap soat koh sambil menggeleng. Tanpa pikir pengse terus menjurah katanya dengan tertawa, jika demikian, sekarang juga ku angkat guru padamu, cuma selanjutnya harus membuat repot suhu, kalau tidak repot, care bagaimana harus ku ajar kau dan bagaimana pula akan kau ajar aku, kata soat koh. Lalu ia pun memberi homat dan berkata, Nah, aku pun mengangkat guru padamu, kiam boh sudah kau punya, untuk apa mengangkat guru padaku tanya pengse. Aku tidak boleh lebih rendah satu angkatan daripadamu, ujar soat koh. Selagi pengse hendak tanya apa alangannya biarpun lebih rendah satu tingkatan. Tiba-dua ia merasa ucapan soat koh itu mengandung arti yang dalam pikirnya, jika dia bermaksud mengikat perjodohan denganku, dengan sendirinya seng suami tidak boleh lebih rendah satu tingkatan. Ai, sekalipun kau suka padaku, bagiku justru sulit, selama hidupku ini tidak nanti ku nikai kau dengan resmi, matelumlah, dia sudah bersumpah pada soat yaung hoa, selama hidup ini memang tidak boleh mengadakan upacara nikah dengan soat koh. Didengarnya soat koh berkata pula, daripada belajar dari kitab yang matikan lebih baik mendapat petunjuk guru secara langsung dan tentu akan mendapat kemajuan lebih cepat. Boleh kita saling belajar di gua bawah sana, bila ada. Waktu senggang kita pun dapat berziarah ke sini, bagus bukan hak utama sekarang dipegang orang, mau tak mau pengsei harus menurut, jawabnya, baiklah, gagasanmu memang baik. Kedua orang lantas menyembah lagi di depan kuburan Tio Tai Peng dan soat yaung hoa, lalu mereka turun ke bawah gunung dan berdiam di gua bekas tempat tinggal pengsei, di mana anak muda itu belajar pedang kiri selama lima tahun dengan Tio Tai Peng. Di dalam gua itu masih cukup banyak tersedia perbekalan, maka mereka tidak perlu khawatir apa dua, hari ini juga mulailah mereka saling belajar ilmu pedang masing dua. Malamnya, karena terikat oleh adat istiadat dalam hal tidur menjadi persoalan. Menurut pikiran soat koh, asalkan hati masing dua sama suci bersih kenapa mereka tidak boleh tidur bersama satu ranjang? Ketika luka pengsei belum sembuh, pada waktu bermalam di hotel. Soat koh sudah pernah beberapa kali tidur bersama pengsei di satu ranjang, sebab itulah soat koh mengemukakan pendapatnya itu secara lugu tanpa merasa malu atau kiku. Akan tetapi pengsei menolak dengan keras, jangankan tidur bersama satu ranjang, sebab ia khawatir pergaulan mereka akan tambah mesra dan jatuh lagi ke dalam jurang cinta dan sukar lagi dipisahkan, bahkan anak muda itu tidak berani tidur di dalam gua, ia lebih suka tidur di tempat terbuka di luar gua, biarpun kenyang derita kedinginan sedapatnya ia ingin menjauhi soat koh. Betapapun soat koh adalah anak perempuan tidak enak baginya untuk memaksa tidur bersama pengsei. Maka, malam itu keduanya lantas tidur terpisah, yang satu di dalam dan yang lain di luar gua. Beberapa hari berlalu dengan cepat, lambrat laun soat koh merasakan pengsei sengaja hendak menghindarnya, dengan sendirinya rasa harga dirinya tertusuk ia mulai kesal dan tidak bersemangat belajar pedang. Hari ini pengsei sudah apal berlatih jurus pertama siang liukiam hoat yang bernama kiong siang kut tau itu, ia minta soat koh mengajarkan lagi jurus kedua yang bernama put sun kedi. Akan tetapi soat koh menolak, katanya mesti tunggu setelah ia sendiri pun menguasai jurus pertama, barulah sama dua mengajarkan jurus kedua. Tunggu punya tunggu, sampai setengah bulan barulah soat koh dapat menguasai jurus pertama, nyata kemajuannya sedikitnya selisih tiga kali daripada pengsei. Jurus kedua malahan dapat diapalkan pengsei dengan lebih cepat, hanya dua tiga hari saja sudah mahir dan dapat bekerja sama dengan sangat rapat dengan jurus pertama. Sebaliknya soat koh memerlukan waktu hampir sebulan barulah dapat menguasai jurus pertama untuk bisa bekerja sama dengan jurus yang sama dengan tangan kanan. Karena luakang soat koh memang kalah kuat daripada pengsei, kemajuannya selalu tak dapat mengikuti kecepatan anak muda itu. Hal ini bukan karena dia kurang berbakat, soalnya semangat belajarnya kurang dengan sendirinya kemajuannya tersendat. Lebih runyam lagi soat koh berkeras tidak mau mengajarkan jurus berikutnya sebelum ia sendiri menguasai jurus yang sedang dilatihnya. Di bawah kekuasaan orang terpaksa pengsei menurut dan sabar menunggu malahan ia khawatir kalau dua si nona Ngambek dan tidak mau mengajar, maka sama sekali ia tidak berani mendesak. Pada waktu menunggu, pengsei suka mengulangi berlatih jurus dua yang telah dipelajarinya, maka setiap jurus tambah apal bagi anak muda itu. Namun lama dua ia menjadi gelisah juga, betapapun ia ingin lekas dua dapat menguasai siang liukiam hoat itu. Untuk ini terpaksa ia harus bantu soat koh berlatih lebih giat. Sering kali dia memberitahukan saripati pemikirannya pada setiap jurus itu kepada nona itu dengan tujuan agar dapat maju sepesatnya dirinya. Tapi lantaran selisih lewekang kedua orang terlalu jauh. Pengsei sendiri tahu rintangan ini dan tak berdaya. Namun lambatnya kemajuan soat koh ternyata bukan disebabkan selisih lewekang mereka yang jauh. Hal ini lambat lalu dapat dilihat oleh pengsei, suatu hari kebetulan dilihatnya soat koh berlatih dengan kemalas duaan, mau tak mau pemuda itu menggerundel, dapatkah kau lebih bersemangat? Jika berlatih kere begini sampai kapan baru akan selesai kau terdorong oleh hasrat akan menuntut balas, dengan sendirinya kau belajar dengan giat dan maju lebih cepat, kata soat koh. Sebaliknya aku belajar tanpa maksud tujuan, juga tiada dorongan orang, terpaksa aku belajar seanaknya, memangnya kere bagaimana kau minta doronganku. Bukankah setiap hari aku pun bantu kau berlatih aku bukan anak kecil, kata soat koh dengan tertawa, tidak perlu didorong oleh kata muluk dua. Soalnya aku memang tidak bersemangat, biarpun kau bantu juga tiada gunanya, bila kau ingin ku maju lebih cepat, kau mesti oh, mesti apa tanya pengsei. Ayolah katakan bila dapat ku penuhi pasti ku laksanakan. Soat koh menunduk dan memainkan ujung bajunya, katanya dengan suara lirih, tidakkah kau tahu hati perempuan terkadang dapat dibujuk? Bila mana setiap hari hatiku senang tentu semangat belajarku akan bangkit, aku tidak pandai bicara juga bukan orang yang suka membujuk kayu, rasanya aku tidak sanggup, kata pengsei sambil menggeleng. Soat koh berkata pula dengan suara yang lebih lirih, begitu lirih sehingga hampir hanya dapat didengar olehnya sendiri. Untung pendengaran pengsei sangat tajam berkat Cihikeng yang dikuasainya, dia dapat mendengar jelas si nona sedang berkata, asalkan kau mau pindah ke dalam gua dan tidur bersamaku, setelah ku tahu benar kau memang baik padaku, perbuatan lebih baik daripada kata dua, dengan begitu tentu aku akan bersemangat mendadak pengsei menarik muka seperti seorang guru agama, katanya, pemuda dan pemudi mana boleh tidur bersama satu tempat. Tidak titik tidak boleh jadi ia khawatir si nona berucap hal dua lain yang lebih konjol lagi dan sukar untuk menjawabnya, maka cepat dua menyingkir dan mulai berlatih ilmu pedang. Menghadapi gadis cantik, lelaki mana yang tidak bergairah untuk menggaulinya? Pada dasarnya Soat Koh juga nona baik dua dan cocok menjadi pasangan pengsei, sudah tentu anak muda ini pun suka adanya. Tapi sumpah telah mengikatnya, meski jelas dua diketahui seorang perempuan seperti Soat Koh telah mendahului minta padanya, terpaksa ia keraskan hati dan tidak mengubrisnya. Sebenarnya ia hendak menjelaskan sumpahnya kepada Soat Koh agar nona itu tidak menaruh harapan apa dua terhadapnya, tapi ia pun khawatir Soat Koh akan kecewa dan tidak mau lagi mengajarkan pedang kanan padanya. Melihat gelagatnya, terpaksa pengsei harus menunggu dengan sabar, pikirnya, paling lambat waktu tiga atau empat tahun tentu juga dapat kupahami keempat puluh sembilan jurus pedang kanan siang liukiam hoat. Perhitungan pengsei itu berdasarkan satu jurus paling lambat sebulan akan dapat dikuasainya, empat tahun berarti empat puluh delapan jurus, jadi empat tahun lebih sebulan tentu keempat puluh sembilan jurus yang liukiam lengkap akan dapat dipahaminya. Diluar dugaan kenyataannya justru jauh daripada perhitungannya selama setahun pertama Soat Koh hanya menguasai tujuh jurus pedang kiri, bahkan jurus kedelapan diperlukan latihan hingga dua bulan. Naga duanya kalau melihat kemajuan selambat ini, bisa jadi pengsei harus menunggu delapan hingga sepuluh tahun. Pengsei tidak sabar lagi ia tidak dapat menunggu lagi, ilmu pedang yang mestinya dapat dikuasainya dalam waktu setahun paling lama tidak mau ditunggunya dengan membuang tempo percuma hingga delapan atau sepuluh tahun. Suatu hari berkatalah ia kepada Soat Koh, Sisa keempat puluh satu jurus yang liukiam kanan itu maukah sekaligus kau wajarkan padaku dengan tegas Soat Koh menolak? Katanya, tidak bisa, tidak boleh kemajuanmu melampaui diriku. Pengsei menggeleng dua katanya pula, Coba terangkan, mengapa aku harus mengawani kau di sini dengan membuang dua waktu percuma? Siapa yang suruh kau mengawani aku di sini? Jawab Soat Koh dengan kurang senang. Bila kau anggap buang waktu percuma, silakan kau pergi saja sekarang juga. Melihat gelagat tidak menguntungkan, terpaksa pengsei berucap dengan ada memohon, Makhlumlah. Aku ingin buru dua menuntut balas, dapatkah kau memberi kelonggaran, biarkan ku belajar dulu selengkapnya. Apakah kau khawatir aku akan membuat susah kau jika seluruh siang liukiam sudah ku pahami? Untuk ini janganlah kau khawatir, kelak bila aku saw pengsei berbuat sesuatu yang tidak baik padamu, Biarlah aku terkutuk dan mati secara mengenaskan, Hektometer, Soat Koh mendengus, Bukannya ku khawatir membuat susah olahmu, Ku tahu sekalipun sama dua berhasil menguasai siang liukiam secara lengkap juga aku bukan tandinganmu. Jika kau ingin berbuat susah padaku setiap saat dapat kau lakukan, Hanya saja mungkin kau tidak berani. Pengsei merasa ucapan si nona benar makna ganda maka tidak berani menanggapinya, Dengan tertawa ia berkata, Habis bilakah aku harus menunggu supaya dapat menguasai siang liukiam selengkapnya aku tidak tahu. Hal ini pun bergantung kepada bakatku, Bakat nona kan sangat tinggi meski kemajuanmu sekarang sangat lambat, Tapi bila pikiranmu sudah terbuka, Tidak sampai setahun sisa ke minus 41 jurus tentu dapat kau pahami, Hah, jangan kau mengumpak diriku, Biarpun kau sebut diriku ke langit juga tiada gunanya. Pendek kata aku sudah ambil keputusan kita harus mendapatkan kemajuan bersama, Sebabnya, sampai di sini ia sengaja jual mahal dan tidak melanjutkan. Apa sebabnya tanya pengsei? Coba jawab, setelah siang liukiam hoat lengkap kau kuasai, Lalu apa tindakanmu? Masa perlu tanya lagi? Dengan sendirinya kugunakan membunuh ciam tai cuih dan coh cujiu, Lalu apakah kau tahu, setelah siang liukiam lengkap ku kuasai, Lalu akan kuapakan dapat kau gunakan untuk lebih banyak melakukan perbuatan dua yang mulia soat kau mengangguk, Betul, kau memang tidak malu sebagai kawanku. Selain itu, siang liukiam hoat juga akan kugunakan untuk menuntut balas kepada ciam tai cuih dan coh cujiu berdua, Pengsei menjadi heran, Tanyanya, aneh, belum pernah ku dengar kau pun bermusuhan dengan mereka Masa kau lupa pada pesan tinggalan lenghi yang cai cuih yang terukir di dinding gua itu tutur soat kau Dia mengharapkan barang siapa yang menemukan kitab pusakanya supaya membunuh ketiga orang ini Meski tidak dijelaskannya siapa dua ketiga orang yang dimaksud, Tapi sejak adanya penjelasanmu, dua di antara ketiga orang itu tidak perlu diragukan lagi Pastilah ciam tai cuih dan coh cujiu dan seorang lagi ialah mendilang ayahmu Apakah ayahmu bersalah atau tidak terhadap lenghi yang cai cuih, Orang mati tidak perlu lagi diusut namun ciam tai cuih dan coh cujiu belum mati, Setelah siang li u kiam berhasil ku kuasai sepenuhnya, Tentunya aku wajib membunuh kedua orang itu untuk membalaskan sakit hati paman muleng yang cai cuih Untuk itu kenapa harus mempelajari siang li u kiam secara lengkap bersamaku Supaya kau tahu bahwa bukan maksudku sengaja mempersulit kau, Jawab soat kau Coba kau pikir, jika kau berhasil menguasainya lebih dulu secara lengkap terus Kau bunuh ciam tai cuih dan coh cujiu, Lalu kira bagaimana aku dapat membalaskan sakit hati pamanmu setelah kubunuh mereka berdua Kan berarti juga sudah membalaskan sakit hati toa pek Tapi tujuanmu kan bukan khusus untuk ini, Kukirar maksud baikmu ini tidak dapat diterima oleh pamanmu Sebaliknya aku memang melulu hendak membalaskan sakit hati lenghi yang cai cuih Bila mana pamanmu itu mengetahui di alam baka, Tentu beliau lebih suka aku yang membunuh ciam tai dan coh berdua daripada kau yang membunuh mereka Masa kau benar dua ingin membalaskan sakit hati paman ku tanya pengsei dengan tertawa Kenapa tidak? Kau tidak percaya jawab soat kau dengan marah, Hektometer, Tiba saatnya nanti boleh kita berlomba, Coba siapa yang lebih dulu berhasil membunuh kedua musuh itu, Ku percaya kau bukan orang kecil yang mau terima kebaikan orang secara percuma, Maka mulai sekarang bolehlah kita berlomba, Perlombaan harus adil, Itulah sebabnya aku tidak ingin kau berhasil menguasai siang liukiam lebih dulu daripadaku, Nah, paham-paham sih sudah, Cuma aku pun ingin memperingatkan padamu, Jika kau berniat membalaskan sakit hati toapek, Tentunya tidak boleh membiarkan ciam tai cuih dan coh cuci umat itu wa, Soat kau mafhum akan sindiran anak muda itu, Jawabnya, Bakatku rendah. Apa dayaku jika dalam waktu beberapa tahun yang singkat ini aku tidak dapat menguasai siang liukam? Andaikan kedua musuh itu keburu mati, Sebelum siang liukiam berhasil ku kuasai, Di alam bakat tentunya lenghi yang cai cu juga dapat memaafkan diriku, Kalau memang betul kurang berbakat sih bukan soal lagi, Runyamnya kalau cuma menggunakan alasan membalas dendam pamanku sebagai tameng, Padahal yang benarilah tiada niat untuk belajar, Dari mana kau tahu aku tidak berniat belajar bentak soat kau dengan mendeli. Jika kau berniat belajar, Seharusnya kau dorong dirimu sendiri agar bersemangat? Tapi setiap kali latihan, Jelas kau tidak bersemangat dan selalu lesu kera begini, Bila benar dua kiam cai cuih dan coh cuci umat keburu mati, Lalu kera bagaimana tanggung jawabmu terhadap pamanku? Hendaklah maklum, Usia kiam tai dan coh berdua sudah cukup lanjut hidup mereka tidak bisa terlalu lama lagi, Ya, apa boleh buat, Hal ini kan tidak dapat menyalahkan diriku, Ujar soat kau sambil menghela nafas. Dengan mendongkol pengsei berkata pula, Kau mengulur waktu belajar dan sengaja membuang dua waktu berharga bagiku Yang harus membalaskan sakit hati toatpek Kalau bukan kau yang disalahkan, Siapa lagi yang mesti disalahkan kembali soat kau menghela nafas, Katanya, ku kira harus menyalahkan dirimu sendiri. Dapatkah ku belajar dengan bersemangat semuanya bergantung padamu, Kan sudah kau ketahui, Karena terpaksa dan tiada jalan lain, Seolah dua penuh semangat pengorbanan pengsei berkata, Baiklah, mulai malam nanti ku pindah tidur di dalam gua, Tapi sekarang soat kau berbalik tidak mau, Jengeknya, Hektometer, Mudamu di mana boleh tinggal di dalam satu kamar. Pengsei melengat, Sampai sekian lama barulah dapat menjawab, Ya, Benar, Maaf, Soat kau tertawa, Katanya, Jarang nampak kau tersipu dua begini. Kakak peng, Meski bujang dan gadis tidak boleh tinggal di dalam satu kamar, Tapi kau kan dapat membuat pasangan muda-mudi itu tinggal di dalam satu kamar secara resmi, Secara resmi bagaimana? Tanya pengsei. Asalkan kita terikat menjadi suami istri kan jadinya resmi mak, Maksudmu kita, Kita mengadakan upacara nikah tanya pengsei. Untuk menjadi suami istri dengan sendirinya harus menikah dengan upacara, Namun bayangan sumpah tidak boleh mengadakan upacara nikah yang pernah diucapkannya di depan. Soat yang hoa masih menghantui pikiran pengsei terpaksa ia menjawab secara samar. Kedua, urusan penting ini harus titik harus dirundingkan lebih jauh, Berunding apalagi. Jangan dua di dalam. Hatimu hakikatnya memang tidak suka padaku? Oti tidak titik tidak jawab pengsei cepat. Kita sudah cukup umur dan dapat memutuskan urusannya sendiri, Jika kau suka padaku, Hari ini juga dapat kita melangsungkan upacara nikah, Cepat pengsei menjeleng kepala, Katanya, wah, tidak, jangan. Harus dirundingkan lagi dengan lebih cermat. Tiba dua soat koh mencucurkan air mata, Katanya, sebagai anak perempuan, Tanpa malu telah ku keluarkan isi hatiku, Tapi kau malah titik malah menolak dengan alasan ini dan itu. Sau pengsei baru sekarang ku kenal kau, Jelas dalam hatimu hanya terdapat Cinyak Leng yang sudah mati itu. Mana pernah kau pikirkan diriku bicara sampai di sini? Ia merasa sangat penasaran, Ia membuang muka terus berlari ke dalam gua. Ia menjatuhkan diri di pembaringan dan menangis sedih. Malam ini, Diam dua pengsei menyusup ke dalam gua. Sampai di depan tempat tidur, Dilihatnya soat koh sudah tidur dengan pipi masih basah air mata. Ia menghela nafas pelahan, Mendadak ia menutup hiat cu tidur si nona. Lalu dari dalam baju soat koh dikeluarkannya dua jilid buku tipis. Ia membalik halaman salah satu jilid itu Dan dikenal sebagai kitab pedang kiri miliknya sendiri. Buku ini ia masukkan kembali ke dalam baju soat koh, Jilid yang lain jelas adalah pedang kanan, Tanpa melihat terus dimasukkan bajunya sendiri. Dengan suara pelahan ia bergumam, Soat koh harap maafkan diriku. Aku tidak dapat menikahi kau, Hal ini bukan karena aku tidak suka, Tapi lantaran terikat oleh sumpahku. Sekarang karena tiada jalan lain, Terpaksa kugunakan kere ini untuk mengambil kitabmu ini, Setelah mendapatkan kiam buh pedang kanan malam itu juga Ia meninggalkan kiam ciu untuk menghindari pengejaran soat koh. Setiba di suatu kota kecil yang tak diketahui namanya, Fajar belum lagi menyingsing, Namun ia merasa sangat lelah, Sedapatnya ia menciri sebuah hotel kecil, Ia ketuk pintu dan minta mondok di situ. Berada di dalam kamar, Ia mengeluarkan tiambuh pedang kanan itu, Saking semangatnya hingga rasa kantuk pun hilang. Segera ia mulai membaca di bawah lentera. Ia merasa jurus pertama kiong siang ku tahu ada sedikit berbeda daripada ajaran soat koh. Tapi tak diperhatikan, Ia mengira mungkin ajaran soat koh yang kurang tepat. Begitu seterusnya, Hingga jurus kedelapan rasanya masih tetap ada sedikit perbedaannya. Maka peranlah pengsei, Apakah mungkin ajaran soat koh itu keliru seluruhnya? Ia menggeleng dan bergumam sendiri. Tidak mungkin, Jika ajaran soat koh tidak benar, Mana bisa jurus ajarannya dapat bekerja sama dengan sangat rapi dengan pedang kiri yang ku kuasa ini? Jangan dua apa yang tertulis di kiam hoh inilah yang tidak benar untuk membuktikan kebenaran ajaran soat koh atau tulisan dalam kiam boh yang salah, Tanpa istirahat pengsei lantas coba dua memainkan ilmu pedang menurut petunjuk kitab itu. Tapi dari kedelapan jurus yang telah dikuasainya itu ternyata tiada satu pun dapat bekerja sama dengan baik dengan pedang kirinya sendiri. Keruan pengsei terkesiap, Pikirnya, Jelas kiam boh ini telah diubah di bagian dua yang penting, Kitab ini palsu dan tidak berguna sama sekali, Berpikir demikian, Ia menjadi gugup, Dilihatnya fajar hampir meningsing, Cepat ia bebenah pula dan melompat keluar jendela terus berlari kembali ke arah semula. Sepanjang jalan ia sangat menyesal mengapa begitu gegabah, Masa kiam boh asli dan palsu saja tidak dapat membedakannya. Tapi ia lantas menghibur dirinya sendiri, Kiam boh ini telah diubah dengan sangat teliti, Dalam keadaan tergesa dua siapapun sukar membedakan tulen atau palsunya, Diam dua ia pun berdoa, Semoga setiba di sana soat koh belum lagi mendusin, Dengan begitu dapatlah ku kembalikan kitab palsu ini tanpa diketahuinya, Bisa juga ku geledah pula bajunya, Syukur dapat ku temukan kitab yang asli, Kalau tidak ketemu, Biarlah tetap ku tinggal bersama soat koh meski terlambat beberapa tahun akan lebih baik daripada sama sekali tidak dapat mempelajarinya. Tiba dua ia menjeleng kepala dan berpikir pula, Tapi bagaimana nanti bila soat koh sudah mendusin? Ah, secara mendadak dapat pula ku tutup hiat cu tidurnya dan ku simpan kembali kitabnya atau mencari kitab yang tulen, Bila tidak berhasil, ku buka hiat conde dan mengaku cuma bergurau saja dengan dia. Kalau ku minta maaf, Tentu ia pun tidak sangsi lagi, Tapi lantas terpikir lagi, Tapi kalau soat koh sudah mendusin dan mengetahui perbuatanku yang mencuri kitabnya, Lalu bagaimana akhirnya ia jadi nekat dan memutuskan, Demi membalas sakit hati orang tua bila perlu ku gunakan kekerasan untuk menundukkan soat koh dan akan ku geledah kitab pusakanya yang tulen, Tapi lantas terpikir lagi, Dan bagaimana kalau tidak ku temukan kitab yang tulen? Apakah dapat ku paksa dia merekam isi kiam buahnya? Tidak, tidak boleh jadi, Perbuatan sewenang dua ini betapapun tidak boleh ku lakukan, Harus ku jelaskan sumpah yang telah ku ucapkan sehingga aku tidak dapat menikahi dia, Lalu akan ku mohon dengan baik dua agar merekam kembali isi kitabnya, Mau atau tidak bergantung kepadanya, Yang pasti tidak boleh ku gunakan kekerasan. Setelah mengambil keputusan dua itu, Sekuat tenaga ia berlari terlebih cepat. Melihat gelagatnya, Sebelum pagi tiba rasanya dia dapat berada kembali di gua sana. Ketika ia tiba di tanah datar tempat gua itu, Napasnya benar dua sudah megak dua. Dalam pada itu seng surya sudah mulai memancarkan cahayanya, Ia pikir biasanya soat koh bangun agak siang, Bisa jadi saat ini pun belum mendusin. Segera ia mengatur nafasnya yang masih terengah dua itu lalu mendekati gua dengan langkah pelahan. Setiba di dalam gua, Segera ia memandang ke tempat tidur di dalam sana, Diam dua ia berharap soat koh masih berbaring di situ, Tak terduga, Selimut dan bantal ternyata sudah terlipat dan ditaruh di tempatnya dengan rapi. Melihat gelagatnya, Jelas sudah lama soat koh bangun, Namun ia tetap berharap si nona belum mengetahui tercurinya kitab. Tapi ketika pandangannya beralih ke meja batu sana, Seketika ia melenggung dan berdiri terpaku. Sejak tadi ia sudah memperhitungkan segala kemungkinan buruknya Bila mana setelah mendusin soat koh mengetahui kitabnya tercuri, Tapi mengenai kemungkinan perginya si nona setelah mengetahui kecurian itu Tidak berani dipikirnya, Sebab kalau sampai nona itu pergi dengan marah tentu sukar lagi untuk dibujuk kembali, Kalau tidak dapat membujuk kembali soat koh, Lalu kira bagaimana dia akan mempelajari siang li u kiam hoat secara lengkap? Dan sekarang di dalam gua tiada terdapat si nona, Agaknya kemungkinan yang paling buruk yang tidak berani dibayangkannya itu Kini benar dua telah terjadi. Diihatnya ada sepotong surat terletak di atas meja, Hal ini membuat tubuhnya terasa lemas. Dengan lesu ia mendekati meja, surat itu diambilnya dan dibaca, Surat itu tertulis, Memang sudah kuduga pada suatu hari kau akan berbuat demikian, Sejak mulai berlatih di sini aku pun sudah berjaga dua, Tak tersangka baru sekarang kau turun tangan. Sungguh kau ini memang rada menarik, Tapi lebih cepat atau lebih lambat berbuat, Akhirnya tetap sama saja. Kau, Sao Pengsei, Akhirnya dapat ku kenali dengan benar, Kau adalah seorang munafik. Munafik, Mungkin kau akan membantah sebutanku ini, Mungkin kau akan bilang terpaksa bertindak demikian demi menuntut balas, Tapi apakah kau harus menggunakan kero mencuri secara licik begini? Terus terang, Selama setahun ini aku memang sengaja mempersulit kau dalam hal belajar. Tapi hendaklah kau maklum akan tindakanku ini, Soalnya ku khawatir setelah menguasai siang liukiam, Yang kau pikirkan hanya membalas dendam dan takkan ingat lagi pada diriku. Sebab itulah sebelum ku tahu persis isi hatimu, Tidak berani kuajarkan pedang kanan secara terbuka. Sayang kau tolol, Kau tidak paham pikiranku, Kau hanya menunggu dan menunggu lagi secara bodoh dan tidak mengerti kero lain untuk mengikat diriku Sehingga hilanglah kesempatanmu untuk mempelajari pedang kanan dengan cepat. Tapi kau pun tak doat dikatakan tolol, Sebab dalam hatimu hakikatnya tiada terdapat diriku, Kero bagaimana kau dapat menaruh perhatian pada aku? Untuk ini malahan harus kupuji akan kejujuranmu yang tidak mau membujuk rayu dengan kata dua manis. Kalau kau tidak suka padaku, Seharusnya kau bicara terus terang agar aku tidak menghayalkan sesuatu yang muluk dua, Tatkala mana rasanya aku pun tidak bakalan menolak mengajarkan pedang kanan padamu. Betapapun ibu sudah berjanji akan tukar menukar denganmu, Aku tidak boleh mengingkari janji ibu hanya karena kau tidak suka padaku. Membaca sampai di sini, Diam dua pengseh mendengus, Hektometer, Tukar menukar, Hakikatnya tipuan belaka.